Yo, welcome back to my channel, Sukri Lahipratama Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita tuh bakalan bikin video reaksi dari Dayana Nah, jadi kemarin tuh tuh lagi rame nih di pembicangan Itu Dayana ngejawab pertanyaan dari para subscribernya dan juga follower dia gitu ya Cuman, banyak yang berpendapat gak suka dengan jawaban dia dan malah mundur dalam pengawalan Viki Naki Dayana Yang membuat mereka mundur ini adalah karena agama dari Dayana Jujur aja aku belum nonton videonya teman-teman ya Jadi kita bakalan nonton bareng-bareng dan kita bakalan reaksi bareng-bareng Cuman sebelum aku memulai reaksi video Dayana ini, aku mau bilang sesuatu dulu nih Buat kalian semua yang udah ngeklik video ini, kalian semua luar biasa Oke, dapat luar biasa kan, baru kita langsung menuju ke videonya Let's go Oke, ini peningnya ya Wih, imut kali Dayana sini teman-teman Daya ini rada-rada bobrok juga teman-teman ya Oke, ini adalah pening pembukaannya Banyak kalian tanya bang, tolong merisikkan video yang ada kira-kira Jadi kita nonton video Dayana ini sampai dia menjawab tentang agama aja ya teman-teman ya Asik juga musiknya Umurnya masih 18 tahun ya teman-teman Aku 20 Oke, pertanyaan pertama ulang tahun 23 September 2002 Siapa yang sama ulang tahunnya sama Dayana, cuci tangan Oke, dia disini memilih antara populitas atau polisi, dia lebih memilih polisi kayaknya berarti dia konsisten orangnya dari awal walaupun dia terkenal tetap tujuan awalnya adalah polisi oke semoga terapi ya ayah momen terbaiknya momen yang paling terbaik pada ketika dia sudah mulai beranjak dewasa teman-teman ya senyumnya dayana ini loh cender-cender jantungku sebelah kanan nah ini ini ntar ntar disini kan pertanyaannya ada yang nanya gitu seandainya anda menikah dengan Vicky apakah anda akan merubah keyakinan anda dan dia bilang enggak jujur aja aku belum tahu nih keyakinan dayana itu apa sih gitu kan cuman tadi ada yang bilang ortodoks gitu entah apa segala macemnya aku enggak ngikutin itu juga tapi yang aku tahu mereka nih memang berbeda agama dari awal kenal gitu teman lanjut ya kita tengok dulu jawaban dari dayananya ya ini ada bilang itu kayak RTS gitu ya disini dia menjawabnya dengan cukup dewasa teman-teman ya dimana di akhir penjelasan dia dia tuh berbicara gini keyakinan tidak dapat ditukar dengan cinta kata dia habis itu yang paling terakhir adalah jika dia mencintai kamu maka dia akan menerima kamu apa adanya oke jadi ini yang kalian perdebatkan ya teman-teman ya apakah kita harus tetap lanjut mengawal Vicky Naki dengan Dayana atau stop balik arah tapi aku aku saat ini berpendapat sebagai audien aku sebagai teman kalian aku sebagai penonton kisah cinta Vicky Naki dengan Dayana bukan sebagai teman dari Vicky Naki oke aku berpikir aku akan tetap maju dan support mereka kenapa kan beda agama bukan masalahnya itu bukan masalah beda agamanya sekarang teman-teman yang pertama kita belum dapat kepastian antara hubungan Vicky Naki dengan Dayana secara pastinya dari Vicky Naki dan Dayana langsung gitu ya yang kedua mereka ini belum berjumpa jadi kita harus bersabar karena gosipnya Vicky Naki minggu depan bakalan ke Kazakhstan itu gosip ya yang lagi hot 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 teman-teman jadi kemungkinan besar dia bakalan ke Kazakhstan dalam minggu depan dan aku sebagai seorang audien yang menonton mereka dari awal gitu ya perjalanan cinta mereka aku bakalan support terus karena jalannya tuh masih jauh loh teman-teman gimana ngomongnya ya kamu belum jumpa dengan dia jadi kamu tuh belum bisa menentukan yes or no disini dia menjawabnya dia tuh tidak akan merubah agama dia kepercayaan dia kalau Vicky Naki bisa membuat dia yakin dengan cinta Vicky Naki itu maka aku yakin 100% Dayana pun akan ikut ke arah muslim nah itu pendapat aku mungkin ada yang berbeda ada yang sependapat ya silahkan tuliskan komentar di bawah tapi tetap dengan damai teman-teman ya dengan damai jangan sampai ada perselesaian dua kubu pula nanti kayak kemarin tuh ada yang komen bang ini terjadi perselesaian dua kubu nih katanya gak ada perselesaian kita tuh harus tetap support Vicky Naki kita nih penonton audien kita nih teman dari Vicky Naki kita yang membantu mereka nih sampai viral seperti ini saat ini gitu ya masa kita udah mau nyerah aja gitu dengar dengan jawabannya kayak ini jangan kita tuh harus tetap apa ya support mereka berdua dan sebagai teman yang baik penonton yang baik gitu ya teman-teman ya kita tuh ikutin aja gimana alurnya mau Vicky Naki dengan Dayana atau dengan wanita lainnya nantinya ya kita harus tetap support teman-teman karena soal hati itu tidak bisa dipaksakan oke kita boleh gitu ya mendukung hubungan mereka tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita agar Vicky Naki dengan Dayana tuh jadian nah gitu pula dia pertemainannya oke satu lagi buat teman-teman yang mendukung hubungan Vicky Naki dengan Dayana dan mendengar jawaban dari Dayana ini membuat kalian ilfil tolong lah tolong teman-teman kita positif thinking kita berpikir secara jernih aja jangan sampai apa karena ada laporan loh teman-teman ya ada laporan kalau Youtubenya Dayana itu diserang oleh netizen Indonesia wih jangan lah kita semua kan kawan ingat kita tuh support mereka bukan mana ya andaikan mereka gak jadian pun kita harus tetap support mereka berdua teman-teman ya tetap positive thinking tetap berpikir jernih tanpa harus menjatuhkan siap nah ini sebenarnya sedap panas gimana gitu aku komen ya karena ini menurut aku sendiri mungkin ada yang berbeda yaudah silahkan tuliskan komentar kalian di bawah jadi kita doakan saja ya yang terbaik untuk Vicky Naki dan Dayana sip kalau kalian setuju tekan tombol like setuju aja bilang harus oke guys sekian dulu video hari ini semoga video ini dapat menjawab pertanyaan kalian dan silahkan tuliskan komentar kalian di bawah aku cuma ngingetin tetap support mereka berdua kita kawal terus sampai Vicky Naki dan Dayana berjumpa lalu ada kejelasan tentang hubungan ini oke teman-teman sekian video hari ini semoga video ini menghibur teman-teman dan sampai jumpa di video reaksi dengan Vicky Naki selanjutnya bye bye